Yang pasti melanjutkan apa yang sudah dimulai dari sebelumnya Pak Jirin Amali, semua program seperti desain besar olahraga dan juga sentra pelayanan kepemudaan nasional. Dan juga ada tiga poin dari Pak Presiden, yang satu Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan ASEAN Games kita mempriorteskan cabur-cabur yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik. Dan kedua arahan Pak Presiden, Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah dan kuliah. Dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakan liga antarkampung. Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin as a bliss. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik. Tapi ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Terima kasih telah menonton!